Pertama, kita melihat memang kondisi perpangkiran sering terjadi di atas tarif. Kalau mungkin sekarang nanti dari kata-kata akan kuat berdoar. Terus dampak ini adalah karena ada kegiatan ekonomi. Ekonomi adalah SCP sebagai sumber bangkitan tarikan perjalanan. Itu sudah jelas di Permen Hood 2012-2021. Dan di Permen Hood 2012-2021, setiap pelaku usaha yang menimbulkan bangkitan tarikan perjalanan wajib dua item. Ini dua ya, dua unsur baru. Penyediaan pasir serong parkir. Yang kedua penyediaan pintu akses pasir keluar, baik itu pribadi, kendaraan, barang. Selain masyarakat yang parah kesini yang jadi bottleneck adalah rencana yang drop off, kemudian bakit tepi jalan. Rencana nanti kami akan membuka ini jadi dua arah. Karena ini menjadi sumber masyarakat yang, atau driver online yang drop off. Tetapi ketika ini menjadi dua arah, ini akan berpikir. Jadi pertimbangan untuk drop off. Kalau masih di gedung parkir, SCP tidak mencukupi, silahkan pilih orang lain. Itu aja deh. Jangan menjadikan badan jalan sebagai buah untuk kebangkitan tarikan di jalan-jalan.